Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat snek jajanan dari buah apel nah seperti apa proses cara pembuatannya simak videonya sampai selesai siapkan terlebih dahulu 1 buah apel yang sudah dipotong dadu lalu kemudian saring buang airnya masukkan ke dalam wajan lalu disini tambahkan juga dengan 2 sendok makan brown sugar tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir putih kemudian setengah sendok teh cinnamon atau kayu manis bubuk lalu juga 1 sendok makan margarin selanjutnya masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga buah apelnya ini mengeluarkan air tunggu hingga buah apelnya ini mengeluarkan airnya kemudian kalau sudah airnya itu keluar banyak akan aku masukkan untuk bahan yang lainnya nah hingga seperti ini ya untuk air dari apelnya itu sudah keluar banyak lalu disini aku akan tambahkan dengan buah kering bisa menggunakan gismis ya kurang lebih 1 sendok makan aja gismis atau buah kering lalu aduk dan supaya rasanya itu agak sedikit ada asam-asamnya disini aku tambahkan dengan setengah sendok makan air lemon boleh juga diganti dengan air jeruk nipis lalu masak terus hingga airnya ini mengering kalau sudah airnya mengering kemudian angkat dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk rotinya ada 100 gram tepung terigu bro sedang kemudian 100 gram tepung terigu bro tinggi 1 sendok makan gula pasir kemudian setengah sendok teh ragi roti campur semuanya jadi satu seperti ini di dalam wadah lalu aduk hingga tercampur rata baru setelah itu aku akan siapkan 100 ml susu ht plus 1 butir telur dicampur aja hingga tercampur rata kemudian kalau sudah akan aku tuang ke adonan kering lalu aduk hingga tercampur rata kembali sedikit demi sedikit ya supaya konsistensinya nanti tidak kelembekan nah lalu uleni sebentar dengan menggunakan tangan selanjutnya masukkan untuk 30 gram margarin lalu uleni hingga menjadi kalis dan elastis setelah menjadi kalis seperti ini kemudian tutup rapat biarkan hingga 45 menit nah seperti ini ya sudah tidak robek berarti tandanya sudah kalis lalu diamkan 45 menit seperti ini hingga mengembang kalau sudah kemudian buang kas yang ada di dalam adonan lalu potong-potong bagi menjadi 10 bagian dengan berat masing-masing 40 gram kemudian bentuk menjadi bulat nah jika sudah seperti ini tutup ya supaya tidak mengering di bagian permukaan kulit lalu ambil satu persatu kemudian pipihkan di bagian pinggir-pinggirnya jadi di bagian tengahnya itu bentuk menggelembung gitu ya supaya nanti tebal tidak terlalu tipis di bagian yang diisi dengan menggunakan isian apel kemudian isi di dalamnya dengan isian apel yang sudah dingin tadi bulatkan kemudian masukkan ke dalam cetakan disini aku menggunakan cetakan roti bluter ya yang sudah diolesi dengan menggunakan margarin lakukan kembali pipihkan adonan jadi sisakan di bagian tengahnya itu menggembul seperti ini lalu tambahkan dengan isian buah apel lalu tutup bentuk menjadi bulat kemudian masukkan ke dalam cetakan lakukan hingga semuanya selesai nah untuk oven disini panaskan terlebih dahulu 10 menit sebelum adonan masuk nah kalau sudah semuanya selesai kemudian diamkan selama 10 menit setelah 10 menit lalu oles permukaannya dengan 1 butir kuning telur secara merata lalu akan aku kerat sedikit ya di bagian permukaannya ini hanya sebagai motif aja menggunakan pisau lalu kalau sudah semuanya dikerat lalu oven oven selama 30 menit api atas bawah suhunya 170 derajat celsius dan setelah matang kemudian angkat lalu dinginkan terlebih dahulu setelah dingin nanti baru dikeluarkan dari cetakan oh iya selagi masih panas ya keluar dari oven langsung aja permukaannya olesi dengan menggunakan margarin tipis-tipis supaya hasil kulitnya itu menggilat oke seperti ini kemudian kalau sudah dingin tinggal dikeluarkan aja dari cetakannya sangat cantik ya untuk hasil rotinya ini namanya roti isi apel dan seperti ini semuanya sudah aku keluarkan dari cetakan hasilnya sangat bagus ya walaupun dari bahan yang sederhana pembuatannya pun juga gampang hasilnya sangat memuaskan nah ini kalau di bagian dalamnya seperti ini lembut banget untuk hasil rotinya ini sampai hari berikutnya pun masih tetap lembut ya untuk rotinya oke demikian tadi ya untuk resepku kali ini roti apel ala aku selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax